Kita langsung menuju ke dalam Drafting Phase Ini dia The Last Match The Last Game For Today Untuk match kita yang terakhir Drafting Phase Kita akan dibawa kemana untuk pilihan banningnya terpantau Arlott Nampaknya untuk Nolan Oh sorry Nolan ya Nolan kali ini masih belum bisa untuk dimainkan untuk match yang terakhir Tapi nampaknya dua kali Arlott Tidak memberikan hal yang cukup baik untuk game yang kedua dari Blacklist ya Apakah masih akan masuk dan intu terhadap strategi mereka di game yang terakhir Bahkan aku baru kepikiran ya Bahwa Rafael yang diambil dari tim SMG itu menjadi salah satu aksi yang bisa dibilang Sangat-sangat worth it banget Karena kalau kita melihat dari segi skill setnya Seenggaknya kan Rafael bisa menghilangkan beberapa slow juga kan Dan itu yang membuat Lilianya pun tadi jadi efektif banget gitu loh Di tangan dari tim SMG dengan Rafael yang sudah mereka ambil Tapi riset balik lagi ke game yang ketiga Dimana untuk sekarang Joy dan juga Angela terlebih dahulu Yang ditutup oleh teman-teman dari Blacklist Internasional Mereka kelihatan memang kayaknya nggak mau adanya hero-hero yang Punya maneuverability cepat gitu loh dari game-game sebelumnya Namun kalau kita melihat dari segi tim SMG Justru jungling potensial yang mereka tetap dengan hilangnya Nolan dan juga Baxia Kalau kita melihat satu jungling Arlie lagi Sebenarnya masih ada artis yang bisa dimaksimalkan juga oleh teman-teman dari Blacklist Tapi apakah Fredrin akan tetap dihentikan Karena dua game pertama kan Fredrin semua kan Kalau misalnya mereka masih mau main Fredrin ya mereka harus tahu kondisinya Ketika belum ada pick terhadap Lilia masih oke Tapi kalau misalnya udah ada pick dari Lilia itu yang mungkin harus mereka concern sekarang Dan Valentina pun sudah ditutup tandanya perubutan ini akan ada di hero yang lain Guinevere Masih ada 1-1 Wuh dibuka Lilia yang jadi hero yang ditutup Mereka tidak mau untuk concern melawan Lilia lagi Jadi perlabel mutafanya tadi adalah gimana Su Sen Sui ini nggak bisa mendekati posisi dari seorang yang ngelawannya Yaitu Saksa Tapi Guinever yang terbuka Jadi bisa cukup harus diperhatikan kalau misalnya mereka harus menggunakan hero yang bisa purify Yaitu dia 1-1 Dan bahkan nggak usah purify kalau misalnya memang punya deal of flower kayak 1-1 seperti ini ya sangat enak Ini dua counter juga gak sih? Untuk counter sama siapa? Untuk Guinevere sebenernya kalau dari 1-1 sendiri lebih ke arah save Mungkin save kalau kita ngelihat ke arah dari Faramis nya Itu lebih ke arah untuk jaga-jaga Just in case maksudnya Tapi ada sedikit quotes raksasa Sasa Maniac di game kedua ya Maniac yang menekan Bruno itu Pertama kalanya Maniac di group stage M5 World Luar biasa sekali pencapaian yang diamankan oleh Sasa Selanjutnya dia Sasa akan bermain dengan Cloud nya Yang dimana ini jadi salah satu matchup yang cukup seimbang juga dengan 1-1 nantinya di area gold Mid lane tipikal seperti apa yang bakal dibawa Tapi ternyata masih dengan Miko dengan roamer healernya Rafaela kembali Iya dua kali dipik dengan 100% win rate ya untuk dari segi Rafaela ini Namun dipik lagi dari teman-teman Blacklist Internasional Ada kemungkinan mereka bisa saja menyimpan jungling potensial di area akhir Iya Dan experience yang terbuka sepertinya masih banyak banget untuk mereka pilih Masih ada Arlott, masih ada Yuzhong juga Dan Entah kenapa kalau feelingku ya melawan ke arah Gwinevere seperti ini Ada kecenderungan dimana di arah backline biasanya itu agak sedikit terbuka Kalau misalnya mereka mau ini baru pakai Akai juga Kenapa? Karena mereka bisa nge-bindkan Radigi Ya Kalau mereka mau Karena sekarang Gwinevere itu Juga cukup sulit juga untuk mendapatkan Martis Ini masih tidak baik-baik Ini masih bisa menjadi salah satu Saya bukan salah satu pergerakan Gwinevere Tapi ingat Tadi sempat digagalkan oleh Gwinevere Ketika dari Ohio Brothers mereka pakai Martis Yang perhatikan adalah Kalau mereka bermain dengan Martis melawan Gwinevere Jadi ketika dia melakukan movement atau ada sedikit rotasi Pastikan dari Mortal Coilnya ready atau dia ngebukanya pakai Mortal Coil Iya Karena balik lagi ya bisa dibilang Mortal itu adalah do or die-nya dari sosok Martis gitu loh Diamond terlalu early ataupun terlalu terlambat untuk membuka Karena Mortal Coil itu sama aja kayak kehilangan immunity-nya dia Berarti ini sama Sama saja depends on bagaimana kalkulasi ya Karena Gwinevere juga terikin juga terikin bagaimana kalkulasi Ketika dia maju terlalu dalam Atau maju terlalu depan kan Tapi gak cuman itu loh Kalau kita ngeliat dari segi Black Lace Internasional Bisa dibilang mereka masih kekurangan Dari segi durability power yang sekarang baru ada di tangan dari Martis-nya saja Kalau kan yang bilang bener-bener tebal banget Ini Mino boleh Oh tapi Minonya udah di ban Jadi pilihan selanjutnya untuk di arah X Spillin Terizla sebenernya masih bisa menjadi pilihan sebagai sisi tambahan juga Karena kalau kita lihat untuk dari sisi powernya sejauh ini yang sangat-sangat besar itu baru di tangan dari Wanwan Ya dan kalau misalnya kita ngomongin dari Minotor yang sulit untuk mereka kontes Karena mereka udah ngebuka Rafaela dan tidak mungkin mereka pakai DG lagi Ini tandanya mereka harus tetap heavy sisi yang mungkin bisa didapatkan oleh Black Lace Cuma Tapi Black Lace juga masih punya satu heavy sisi yang bisa didapatkan Fufra Fufra nya juga masih bisa Tapi ini ternyata kajian terlebih dahulu ya Yang nampaknya dihindari juga ya Ini dari teman-teman SMT Dan kembali dengan Arlottic Oh apakah Benedetta kembali? Gak ada yang tahu Pertama dia bisa melakukan clear terhadap Netherrealm Kedua dia dari tadi di game kedua Dia menang head to head dengan Edward Dan bisa nge-dodge crossbow tank juga Oh soalnya mereka bakal minim sama durability nantinya Untuk mana nih? Untuk SMT Untuk SMT Untuk SMT kalau dilihat dari segi durability Oke mereka udah punya Guinevere dan juga Rafaela Tinggal bagaimana dari segi XP lanenya Itu lebih ke arah untuk melakukan landing phase dengan baik Lalu membantu ke arah landing yang lainnya Jadi yang mereka andalkan adalah dari segi landing phase awalnya dulu nih Kalau misalkan mereka udah bisa kuat untuk di arah early landing phase nya Harusnya gak terlalu susah-susah banget Tapi kalau dari early nya Benedetta beneran keluar dan gak bisa nge-owning Wah itu baru menjadi salah satu problem yang bisa dibilang cukup serius Bagi teman-teman dari tim SMT apalagi dari tim artis Oke tapi pilihannya mengarahkan area local utility Gord dan juga X Borg yang sempat masuk rangkaian Bane sebetulnya Oke Kemana tadi sebelum ini Karena dia pakai Faramis juga Ini bisa jadi potensi true damage dealer Front to back power juga bisa sebenernya dari tim SMT Dengan mereka udah ngebawa Gord dan juga X Borg Ya kiri main di front to back banget sih Iya Jadi dari tim Blacklist International mereka udah siap akan hal tersebut Dan 1-1 ini gak bisa ditabrak di early Jadi mereka udah siapin cover terhadap serang 1-1 Nah kalau untuk sekarang Blacklist menurutku ST sangat-sangat possible Tapi lagi dan lagi Matilda Untuk teman-teman dari Blacklist International Masih mencoba untuk melakukan agresivitas dengan Matilda Tapi Kita bakal lihat Apakah itu berhasil atau apakah dia efektif Ya Oke Tapi itu dia dari segi drafting Kedua belah tim yang sudah berlangsung Dan ini adalah game ketiga Melihat tangan-teman Matilda untuk diarah last picknya Mungkin Yang menjadi salah satu pertimbangan Kenapa ada Matilda Adalah lebih ke arah bagaimana escape mechanism Yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari Blacklist International Apalagi bisa dibilang skill set mereka Ini lebih ke arah menusuk semua Tapi gak terlalu banyak untuk Mundur ke belakangnya Iya Sedangnya juga mereka tidak kembali Matis, Arlot Disimbukan dengan bagaimana permainan proaktif dari SMT Dengan Benedetta di game sebelumnya ya Betul Karena kali ini matchupnya adalah X Borg juga So ini komposisi yang cukup equal Kita akan lihat juga nanti bagaimana line up ratingnya Bagaimana juga visualisasi dan juga implement dari hero-hero yang sudah diamankan Karena kalau bicara soal early Ini mereka benar-benar butuh waktu dan butuh set up moment juga Yang gak bisa dilakukan ketika bermain karya agresif di area awalnya Oke Tapi ada sedikit problem Nampaknya disana dari tim SMG Dari COMS Komps Dengeran gak Sa? Gede dikit Bang Nah ini udah kegede ini ya Sa? Lepas ngomong Sa? Lepas ngomong Udah tes 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 Udah aman-aman-aman Sih punya feeling tuh Dapping-dapping Ya ini kayaknya komunikasi sih Kalau ini kayak Bang-bang Jangan digeser itu Itu DJ gue Iya bentar ya Aku kasih dulu ya Sebentar-sebentar Coba Bro Tes Bro Wah Wah Tapi ini dia udah lame banget juga nih Cot out Cot out Cot out Dance ikoniknya di PH Tapi itu dia home crowd dari Sisi match stage kita ya Untuk tim Tuhan rumah Dan masih nampaknya ada troubleshooting juga yang belum Belum bisa diselesaikan Jadi kita bakal menantikan ya Apalagi ini match up yang cukup penting Untuk SMG Dan juga blacklist road to knock out stage Oke Dan buat kalian semua Langsung aja di kolom komentar Absen dulu ya Karena sambil menunggu Ada sedikit technical tissue Isu Pak Isu 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 Makin malem ya Pak Makin malem ya Udah malem? Oh udah malem Baru jam sebilan Masih pagi si ini sih Sebagi Oke absen dulu adik-adik Dari mana aja ini? Dari Oja 14 Selamat malam Tuh Bang Gue dari Indonesia Iya terima kasih Kita juga tau ya Nice info Nice info Coba tolong absen dari mana? Gik udah main belum? Udah dong Udah menang 2-0 Udah dong Oke Sabar teman-teman Oh udah siap nih kayaknya Bentar lagi masuk menunjukkan line of dawn Karena mereka sudah memegang handphonenya masing-masing Kamera sudah bergoyang Sebentar lagi kita akan menunjukkan Marcel yang ada di tengah Kaki juga sudah diangkat Kaki sudah diangkat Sepatu sudah dilepaskan Akan bergoyang dalam line of dawn Let's go Let's do the go Let's go Ini dia hero-hero yang sudah diamankan Leke Ada dua belah tim Yang sempat dibahas juga ya Ini cukup balance Kota si hero mereka Dan again ya Martis pasti dengan tagline-nya dia juga ya Dia harus bisa dapetin snowball-nya Ya Biasanya modelnya dua kill di arah awal Itu bisa dibawa snowball mungkin ke delapan menit selanjutnya Namun ingat lawannya adalah Guinevere Yang mana dari segi atomization-nya lebih kemungkinan Ke arah Molten Assassin Abis itu langsung ke arah jenis 1 Jadi lebih ke arah untuk ngurangin defense-nya dulu Defense lawan dengan utilities-nya Dan langsung di follow up dengan Stormy Dapet lo Bisa diamani Dapet lo Sensui Kali ini Padahal titik lagi itu bisa dapetin sama Miko Sama Stormy Tapi nampaknya Karena ada power of retribution Jadi mereka berhasil mendapatkannya Dan dari ngomongin emblem Ini rotasi bener-bener ingin mereka lakukan Apalagi Matilda dari Reinerjay Lagi Dia bermain Ini 4 Impure Rage ya Dari tim SMG Jadi bener-bener melakankan ke arah damage tambahan Dan juga regenerasi mana siapapun yang memiliki mana Tapi kalo kita ngeliat ke arah Saksa dan juga Smooth Saksa sebenernya lebih spesifik Ngetrigger Impure Rage Untuk ke arah jungling potensial lebih cepat Ya itu dia Dan kita udah liat juga ya power Dengan ngebawa karya Matilda Dia bakal coba untuk ngebawa karya agresivitas Yang masih coba Untuk di hold juga sih Bicara soal item Ada Warrior Boots tapi Saksa Berhasil mereka satu buah First Blood kali ini Dari tim SMG Sensui gak bisa diselamatkan kembali First Blood yang mereka dapatkan Ini di waktu yang sangat tepat Membuat Sensui Harus sedikit terlambat Untuk regroup menuju ke arah Tartal Tartal Kim Tentanya sudah Kita liat gimana Sudah diprediksi oleh tim SMG Tapi dengan tidak ada mistik gas Dari sosok tim SMG Mereka setidaknya Punya Momen yang sangat tepat Edward Hampir tersolo pick off kembali kali ini Dan dibantu oleh seorang Saksa Dan mereka berhasil menutup hari dari Annie Ini early potential Benar-benar cukup masif ya Untuk teman-teman dari tim SMG Mereka mendapatkan ke arah Sensui Dan juga Edward Mirip-mirip seperti di game sebelumnya Dan bahkan untuk sekarang Mereka bisa dibilang gak punya kunci lah Untuk bisa meminimalisir sisi power Potential yang dimiliki oleh tim SMG Kasarnya Stormy pun dengan satu skill set aja Itu bisa udah ngasih slow Yang cukup signifikan loh Kalau udah jadi ke arah Ice Queen 1 Itu yang pertama Yang kedua kita juga harus ingat Smooth True damage-nya ini Bakalan sangat-sangat duar Karena teman-teman dari Blackface International Dengan mereka memiliki dua frontliner Yang emang bermain Playstyle yang agresif Marcus Penjaga Oke Saksa disana masih coba untuk One by one situation Dengan adanya Oheb Coba untuk menghindari Witness point yang pecah Dari seorang Oheb Saksa akhirnya balik lagi Dengan Battle Man of the Image Tapi kalau ngeliat di minimap Di sana udah ada sumsi Dan Saksa ini harus berhati-hati Karena poking damage terus dilakukan oleh seorang Rene Jay Sopaya Sun Tzuinya akan datang ke arah belakang Dan dia tiba-tiba bisa ngelakuin decimate Oke Dan para pasangan dari Blackface International Pendeta mereka terperakap Dan untungnya ada UA dengan Adena Menyelamatkan Sun Tzui Sun Tzui tanpa terlihat dan tanpa terdeteksi Dari kamera Kita lihat dia hampir ter-take down Masih ada posisi dari Mortal Coil Yang disimpan dengan sangat baik Membuat Sun Tzui kelihatan Bisa-bisa tapi Blessing that from Sasa Membuat Oheb harus mudikar belakang Saksa Mencoba untuk melakukan cipitan Mudikar Sun Oheb Damage dari Magical Damage Ada bahkan Mystic Gas Mencoba dihindari No Oheb still survive Lihat Kocekan mau dari Oheb Menghindari seluruh Source Kill Dan diberikan dari SFG Oheb still survive Wow Terlalu banyak research Dari mulai Holy Baptism Mystic Gas Tadi ada Felt Requiem juga Yang sempat dibuka Tapi Oheb masih bisa menghindari Obstacle tersebut Dan bahkan masih bisa Mundur ke area belakang Namun yang pasti terancam Adalah bagaimana Platingan di area Gold Yang dijaga oleh Oheb Ini sudah bisa dicicil Oleh sosok Sasa Ya kalau kita lihat dari Blacklist Mereka ruginya itu Dari segi Gold Shield Tarot Namun kalau kita lihat dari segi Tim SMG Mereka ruginya dari Skill Source Yang dimana menurutku Tetap ini menjadi suatu win Situation untuk teman-teman Tim SMG Apalagi dengan hanya 2 poin kill saja Mereka sudah mendapatkan Gold Gate di angka 1300 Dengan winning lane Yang sudah mulai kelihatan Di area Gold Lane Sementara di XT lane nya Ini masih cukup sosok Ya kembali Berarti posisinya cukup tertinggal Blacklist International Kita akan lihat bagaimana Upaya mereka masuk ke area Tarto Tapi nampak ya Smooth akan coba dipokin terlebih dahulu Biar Last Insanity nya Tidak terlalu berarti Dan mereka mulai memasuki Dalam Defenseless from Midward Membuat Blacklist International Berhasil berhasil Untuk poin kill Red represent Kali ini gagal Dapatkan oleh kedua belah pihak Bahkan posisi UE lah Yang menguntungkan Tim Blacklist International Dirty point kill Mendapatkan Tarto juga Dan membuat OHE perkasa Di arah top lane sendirian Tim SMG Mereka benar-benar terkejut Tergeheran-heran Dengan pergerakan dari Edward Flicker Finance Slash Flom Edward Ternyata membuat Para pasukan dari SMG Tertar ketir Dengan kos pasar Sasa bakal dikejar ke belakang Renegar standby PDCC Sebaliknya Sensory Harus terlalu Itu 2 versus 1 Di area bawah ya Nampaknya teman-teman dari Blacklist Harus kehilangan jungler mereka Untuk kali kedua DHS Kembali menjadi first item Untuk sosok Sasa kali ini Coji Dan bahkan kalau kita lihat dari segi itemizationnya Ini Damage potensial yang dijadikan oleh Sasa Sudah lumayan oke ya Walaupun Kalau kita compare Di arah warna Ternyata walaupun Goal kill tarat diambil oleh Cloud Gak begitu rugi banget loh Masih bisa catch up Masih bisa catch up banget loh Dengan adanya core sense Dan mungkin nextnya Langsung menuju ke arah Dari Demon Hunter Sword juga Selebihnya dari situ Aroh untuk di game kali ini Langsung memprioritaskan Itemnya Menuju ke arah Radiant Armor Mengingat bahwa Ada 3 player dari tim SMG Yang melakukan DPS Magic Yaitu Gord Guinevir Dan juga Rafaela Oke langsung basic gas Membuka-buka cobro Di The Ramsat today for this time Membuat para pasukan Di Blacklist International Tidak berasal di pick up Oleh tim SMG Mereka Dengan sangat sigap Geras dan mengantisipasi Pergerakan di area mid lane Tapi nampaknya Posisi dari Sasa Agak cukup tertekan Mulai di Rasuki Empat orang masuk ke dalam Sasa berdekatan belakang The Purify Gaming Gagal Dengan Sasa Raksasa Kalian harus terdekatan Di arah top lane Membuat pasukan dari Blacklist International Memiliki keundulan Dari seorang OHAB Unggulan yang mungkin bisa didapatkan Dari Purify Gaming Membuat Sasa terberangkat Kusmus terlihat sana Sasa harus hilang Tapi setidaknya dia menukar Dengan Yui Walaupun begitu Shadow di tangan Seorang Sensui Yang dari tadi Berada dalam under conditions Setiap 2 pemain tumbang Untuk teman-teman Dari tim SMG Dibalaskan dengan Hilangnya Sosok Joy Yang dengan pasifnya Udah kembali lagi Ready untuk fight Di area Tartal Yang sudah mulai kembali Di set up Ada Circle Eagle Mereka memilih untuk Team fight terlebih dahulu Jadi Eagle dikeluarkan Untuk memacakan Firaka Arboni Miki Dari Blacklist International Satu posisi yang sangat tepat Tapi Rony Nejay Dia tidak terlalu Melakukan Posisi yang dive in Tapi karena terperangkap Dan untung aja Masih di cutting win Membuat dia selamat Dan Tartal Portia Di tangan Blacklist International Dan lihat Jeff Colt Yang tadi sempat jauh dipegang Oleh tim SMG Udah mulai berbanding terbalik Udah mulai dibayar utangnya Oleh tim Blacklist International Iya Walaupun ada segi taratnya Ini satu banding satu ya Untuk di area top Dan juga di area bottom line Tapi Yang paling penting adalah Oheb ini dari tadi Masih hidup Dan bahkan dengan semua Struggle yang dia miliki Justru sekarang dia yang leading Lihatnya si gold warnnya Saksa di bawah dia Di bawahnya lagi adalah Sasa Ini yang Bener-bener bagus banget Dari Oheb Dia survive Dia masih bisa leading Dan bahkan Bisa menjadi salah satu Damage Potential Tertinggi Untuk di game kali ini Melihat bagaimana Kalau kita dari UA Udah salitumbang Pasif stacknya Ada kemungkinan Gak terlalu gede lah Itu yang pertama Yang kedua Sensui dua kali tumbang juga Ada kemungkinan estimation Cuma gak segede kalau di snowball Oke Valter Kuem Berhasil mengangkat Saksa tidak ada yang bisa melakukan Following up Dua teamfight terpecah Rene Jai berhasil melakukan Denai rotasi dan juga Denai damage dealer Dari tim SMC Iyap Press start lagi yang menjadi pilihan Untuk teman-teman dari Blacklist Terkait lawannya Yang tidak mau memberikan respon Teamfight lebih jauh Dan yang perlu diperhatikan Oheb juga masih punya KDA yang cantik Gimana Udah ada satu gerakan lagi Dari Sasa yang saksa ya Yang cukup relatif Yue Oke tapi di belakang sana Sasa akan coba dilakukan Following up damage Dan one last hit From Rene Jai kagal Oheb mengejar begitu saja Dan nampaknya Oheb harus mundur Karena semua following up damage Mencengar Oheb Never run up today from Uwe Dan sensui disana Desipetnya gak berhasil menambahkan apapun Lihat Damage dealer yang sudah keluar dari kedua belah pihak Teamfight yang masif ternyata Tidak menimbulkan korban jiwa sedikitpun Tidak ada yang tumbang Dan bahkan mereka keduanya Sama-sama harus pulang dengan tangan kosong Memilih untuk mundur lagi secara teratur Untuk menjaga karya teritori Dan juga kembali berkutang terhadap Farming patternnya Uwe sih Aku lebih ke arah Uwe sih Ini bener-bener dia Sokol berasa gitu kayaknya Nelamatin banget posisi dari Oheb Harusnya tadi Setengah kakinya Udah berada di kuburan Udah pasti udah dibakar Dan ingat Sekalipun ada Win of Nature Dia tidak akan bisa menahan damage Tapi blasted from Sasa Tidak bisa mengemakan dirinya Dari genking yang terjadi di arah Sol Lane Melihat ada Tidak adanya Sasa Membuat para pasukan dari SMG Kehilangan daya draw brak Dia adalah Lord Yang pertama Yang mungkin bisa dapet Karena tim Blacklist International Standby Begitu saja Renegar berada di garis depan Dengan adanya Misty Gas Mungkin Shromi Akan coba bisa memukul mundur Para pasukan dari Blacklist Tapi nampaknya Blacklist Memilih untuk teamfight Berikan belakang Crossbuster Berhasil tertarik saksanya Untung dia langsung responsif Dan membuat Mereka Undur ke arah Blunch Card Freelord ya untuk teman-teman Dari Blacklist Nice distractions Yang diberikan oleh teman-teman Dari Blacklist Yang buat tim SMG Harus menyiapkan Defensive maneuver mereka Ada final slash Masih ada asa Untuk menjaga karya Middle outer turret Mereka belum mau ya Untuk memberikan Perluasan vision Terhadap Blacklist International Dan kembali melihat Dari arah sisi itemnya Ya Di sini udah mulai Ada WON juga Yang nampaknya di respect Oleh sosok Oheb Iya tapi kita juga rosantis Dari segi Gorge Ini bahkan dari Stormi Dia udah nyimpan ke arah Glowing One plus Dengan Ice Queen One Ini adalah item yang sangat-sangat Skinkron banget Kalau digabungi Tapi yang lebih penting lagi Adalah Ice Queen One Gak cuma satu Ada dua juga Satu lagi di tangan Dari Smooth Jadi dari segi slow potential Udah bener-bener gede banget Jadi ini bisa dibilang Cukup Merekankan ke arah Mereka mati udah nyaran DJ lah Untuk bisa selalu stand by Menjemput teman-temannya Yang terkena Gigitan slow Mereka respect dengan adanya Yang pertama kali di Final Slash Mereka sudah keluarkan Tapi di depan sana Semuanya harus keluar ke belakang Dan lihat ini Kapten Oheb speaking Ready to take hold Dan one point kill gagal Didapetkan Oheb Harus membentuk ke arah belakang Dijemput ke menurut ramp Dan semua utility Yang mereka miliki Menuju ke arah Oheb Membuat para pasukan dari Team SMG gagal Melakukan sedikit pencurikan Dan membuat para pasukan dari Pluglist Melakukan rotasi Karena midlane Dan Sasa Sudah siap kali ini Sasa Kalau dibilang team fight Ini adalah kesempatan Sasa Untuk dicemenang Backline dari Blacklist Dan nampaknya Pergerakan dari sosok Viewing cukup baik ya Tadi aku buat dari teman-teman Blacklist masih bisa menyelamatkan Oheb yang masuk terlalu dalam Dan again team fight yang terjadi Di area top lane Tidak menumbangkan korban jiwa Dan bahkan satu tarut hitlane saja Yang terancam hancur Dari teman-teman SMG Tapi dengan posisi tadi Sasa tumbang sekali aja Itu domino efek itu Bener-bener jauh banget Lord didapatkan Outer tarut Udah mulai menghilang semuanya Inner di area top lane juga hilang Dan bahkan Gold gap yang dibawakan Oleh teman-teman dari Blacklist Blacklist International udah sangat-sangat terasa Di tangan dari tim SMG 6.800 dibandingkan dengan 8.500 Untuk diarah gold lane powernya Ini tinggal bagaimana Dari Oheb mendapatkan Timing yang pas saja Untuk mengeluarkan Cosbow of Tank-nya Dan banyak sekali target Yang bisa ia dapatkan Apalagi khususnya Ke arah smooth Selama dari segi Last Infinity ter-trigger Ataupun bisa dibilang Viraga armornya sudah hancur Itu akan menjadi salah satu Golden opportunity Bagi teman-teman dari Blacklist International Untuk menghilangkan Sisi area off-effectnya Apalagi permainan from to back Yang sempat dibahas di awal Yang bisa dimainkan oleh tim SMG Ternyata Dipatahkan juga Terkait bagaimana Permainan solid juga Karena mecahan mainnya Blacklist Itu dia Dari Rene J juga Yang udah ready untuk Melindungi dengan guiding way-nya dimiliki Begitu pun juga dengan Kalkulasi dari juga yang Di game kali ini tuh Benar-benar bagus banget Dari sisi Netherrealm Sebenernya kalau kita ngelihat ke arah draftingnya Blacklist ya Dengan mereka Ngebawa ke arah Faramis Yang optimal adalah Mereka nempel untuk Memaksimalkan power dan internet Tapi lihat pecahan dan timatnya gimana Sedangkan begitu Smooth akan coba di take down Karena dia tahu gak ada flicker lagi Di tangan Smooth Tessimate Dapetin satu bawa chill Dan Blacklist Melakukan metode yang sama Mereka memancing tim 4 Sebelum Lord dipegang oleh mereka Dengan pasti Cibi Iya ini yang kita lihat juga tentunya Dengan keperbedaan kuantitas ya Tidak ada badan Hero badan yang dimiliki oleh teman-teman SMG Yang gak buat mereka gak mau ngambil Resiko terlalu dalam Untuk masuk ke area Lord Ini udah kemungkinan free Lord Tapi saksa Masih coba untuk mengupayakan Seribu satu cara untuk masuk Nampaknya Ke area Lord yang sudah Misalkan setengah health bar lagi Dari darahnya Renegade Nampaknya Tidak memperbolehkan hal tersebut Hadir begitu saja free Lord Untuk Blacklist Internasional Iya Dan dengan Lord seperti ini Otomatis Dari teman-teman Blacklist Internasional Minimal ada kemungkinan Satu Art bisa dihancurkan Entah itu di arah mid Ataupun di arah bottom lainnya Namun Lebih lanjut lagi Kalau kita lihat dari segi itemization Ternyata dibawakan oleh Renegade Itu adalah item yang lebih karena supporting terlebih dahulu Enchant of Talisman Plus lagi denger adanya Flash of the Oasis Akan sangat-sangat memaksimalkan guiding win yang bisa dikeluarkan Oleh Mati Light itu sendiri Makanya kita bisa melihat banyak sekali poking-an seperti itu Dindukung oleh Renegade kepada teman-teman dan tim SMC Renegade Ini mungkin adalah game yang mereka inginkan di game kedua tadi ya Iya Tapi karena adanya Lilia mereka berhenti banget pergerakan seperti ini Tapi kalau mau lihat adanya tim SMC Mereka masih punya high ground defender Mereka masih punya Gord Mereka masih punya smooth Jadi masih oke Asalkan mereka tidak terculi begitu saja Dan Miko di depan sana Harus membuka vision Dan jangan sampai Miko adalah satu anak tangga untuk Edward masuk ke dalam Itu juga jangan sampai Karena Miko ini bisa membuat Edward jadi anak tangga Dan akhirnya Final Slash nya malah lebih fokus karena backline dari tim SMC Itu dia Oke Jari bottom left by the Slash Langsung mengagetkan Saksa Tapi nampaknya pada pasukan dari Blacklist Internasional Mereka memilih untuk mendukar belakang Tidak mau teamfight lebih di dalam base turret Karena mereka sadar high ground mereka terlalu kuat Iya Dan Purify mau gak harus dipaksa sama Yue Untuk kabur dari jeratan Stormy Yang memiliki As Queen One Nah Membuat mereka menjadi slow Wow Tapi ini dia yang menjadi salah satu ketidak unggulan Bagi Stormy itu sendiri Dengan permainan dari Blacklist yang bisa dibilang cukup memecah dari tadi ya Apalagi dengan adanya Rene Jai yang poking dari segala sisi Skill source yang dimiliki Louis Stormy itu gak bisa difokuskan di satu tempat Kalaupun iya Ia harus ngelewatin Metal Realm terlebih dahulu Yang dimana kalau kita ngeliat dari segi itemization dari Yue Tadi kita sempat lihat Mostly ke arah magic item Dan itu pun juga memperkuat Memfortify power dari Metal Realm nya itu sendiri Dan jelas Sensui mendapatkan damage receive yang paling tinggi Karena kalau misalkan kita perhatikan ya Dia selalu membuka teamfight Itu dengan Ashura Aura nya Ya most of the teamfight lah Ashura Aura dibuka Seenggaknya kalau misalkan ada yang dapat satu Yaudah jadinya main pick off Tapi pick off yang gak adil Lima lawan satu Empat lawan satu Dan itu dilakukan oleh Blacklist Internasional Untuk menghindari Power output dari Sasa ataupun dari Saksa Ini kan strong pick off Tapi liat jarak patah main Dia ada bermain hide and see Kita liat Apakah mereka mampu menunggu lebih lama Tapi nampaknya Recall terjadi Oh no 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 Mereka cancel Mereka cancel Mereka membuat dari Sensui ini Yang akan memancing keributan Dan Meklund mereka akan coba hajar Dilihat sebut di depan sana Last Insanity For defensive Membuat para pasca dari Blacklist Internasional Mereka berhasil mengejutkan Yang tandanya Satu soft skill tidak ada Di saat Lord Lagi-lagi timing yang sama Lagi-lagi mereka menyiapkan metode Untuk ketiga kalinya Ya nice call to lead Dari Blacklist Internasional Untuk nge-trigger karya Last Insanity nya ya Dengan gap network yang ada di angka 7000 lebih Ini yang nge-buat Resikonya terlalu tinggi sebelumnya Untuk tim SMG Masuk karya Lord Fit Tapi kali ini Teman-teman dari Blacklist Rene J membuka karya Papua Serklingel Hanya untuk men-trigger saja Masih coba untuk difokuskan karya Lord Fit nya Saksanya udah mulai terkikis Tapi Oheb lebih fokus karena sebut Dan membuat sebut Menggularkan flingan Tapi Sasa Mencabut mendapatkan belakang Langsung ada Sasa Pagi damage terjadi Lagi-lagi Sasa Ter-take-down Sasa-nya penating Oheb mengejar Sasa Dan berhasil men-take-down Membuat perempuan skor dari SMG Mereka hilang daya dobrak Kehilangan Sasa Kehilangan Saksa Mereka tidak punya power dari Lord Ditarik Dan baka mereka tertarik Begitu saja Desimet Membuat perempuan skor dari Blacklist International Mendapatkan space-nya terbuka Ini benar-benar di dalam bencana SMG Udah mulai sedikit terkubur Di dalam kuburan dari Blacklist International Fokus cara base-nya terbuka dengan sangat bebas Membuat smoter take-down Dan baka perempuan skor dari Blacklist Mereka tidak fokus karena base-nya Mereka ingin orangnya Mereka ingin meng-wipe out Dan ini dia The Filipino style gameplay Akhirnya berhasil menumbangkan SMG Mengubur dengan sakit hati SMG berada di hujung Tando Oh my God Oh my God SMG representasi dari Malaysia kembali dibuat berteguk lutut oleh tim tuan rumah Bagaimana mereka mengamuk dengan set up team fight yang sangat solid Membawa karya paramis Madhilda Kemainan yang luar biasa agresif Mereka pertonton kan di game yang ketiga Ya bahkan kita untuk di game kali ini Tidak terlalu banyak melihat Valetri Climb yang Bener-bener menjadi game changer Di awal itu ada Ada di awal Untuk di kontes ya kan tadi Cuman Lama-kelamaan itu Sudah mulai menghilang secara perlahan Pas catartal kedua Pas catartal kedua Dengan adanya power dari Blacklist Yang udah mulai membaca pergerakan dari Teman-teman dari tim SMG Lalu langsung bermain secara terpisah Mereka sangat-sangat mengandalkan guiding win Yang dibawakan oleh Renegi Untuk di game kali ini Sebagai salah satu pick-offer Dengan posisi 5 lawan 1 4 lawan 1 Dan akhirnya itu Lama-kelamaan menjadi gunung begitu loh Untuk teman-teman dari tim Blacklist International Oh gameplay yang gagal mereka lakukan di game kedua Ternyata mereka mau coba lakukan lagi Kali ini mungkin keuntungannya tidak ada Ya Kai Keuntungannya lagi juga tidak ada dari Lilia Itu pun Benedetta ya Ya begitu pun Benedetta yang Mungkin jawabannya adalah Kenapa Xbox? Memang Xbox yang paling tepat tadi Iya Cuman Kalau kita ngomongin dari match-up Satu lawan satu Edward dan juga Smooth Di game kedua itu Dia mau benar-benar memenangkan dengan Benedetta Cuman Tapi kalau ngomongin draft Memang yang capable adalah Xbox Karena yang menyesuaikan Karena ya balik lagi ya Ya emang dari konsepnya pun menurutku adalah untuk friend to back gitu loh Ya Dengan terbuktinya adanya board dan juga X board Tapi ternyata Ini frontnya aja gak kelihatan gitu loh dari Blacklist Dengan banyaknya mereka dari langit Oke dan MVP nya lagi-lagi ke arah UA Dua kali MVP secara berturut-turut Dia menyelamatkan Oheb berkali-kali Lihat dengan gaya yang sama Yui Iya Dan bahkan kalau kita ngelihat dari segi atomization nya pun Ada beberapa cooldown reduction Kalau kita ngelihat dari segi Netflix of Durin Kalau gak salah 5% Dan Lightning Tension ada di tangka 10% Jadi total 15% cooldown reduction Untuk Netherrealm nya ini adalah hal yang sangat-sangat menguntungkan Apalagi dengan emblem yang digunakan itu adalah Agility dan juga Wilderness Blessing Gunanya apa? Ya seperti tadi Dimana dengan posisi dari Oheb yang hampir banget tumbang Akhirnya dia menggunakan Shadow Stampede nya Untuk melewati berbagai bebatuan Dan langsung nge-trigger Netherrealm nya Dengan posisi melakukan tersebut berkali-kali Dan pada akhirnya damage potensial dari tim Blacklist pun Agak susah untuk ditoundal Untuk di game kali ini Dan baru banget tadi kita katakan Ada sih beberapa Valid Requiem yang keluar Untuk detail pertama dan bahkan 5 menit pertama gitu Tapi setelah dari sana Ini juga jadi turning point nya UA langsung ngebuka Netherrealm nya Mystic Gas akhirnya tidak terlalu berefek Kepada teman-teman dari tim Blacklist International Dan lihat bagaimana jasanya Renegade di game kali ini Untuk masalah pick off Jadi kalau misalkan ditanya MVP impact nya siapa? Renegade jawabanku Ya padahal kalau kita bicara soal Sensui Di menit ke enam ini masih cukup early ya Dia harus beberapa kali terpick off dua kali Yang kukira ini akan mengurangi value dari Amartis Tapi ternyata itu salah Mereka tutupi dengan tim fight yang cukup solid Betul Dari sisi Renegade nya Dan itu awal mula di area top lane tadi Si Sensui bekerja dengan sangat baik Dari empat pemain lainnya Ya apalagi kita juga sering banget melihat ya Tadi bagaimana last insanity pun Terbuka di momen yang kurang tepat Ya ada bottom lane yang kebuka Dan bahkan kita bisa melihat bahwa last insanity pun dibuka untuk escape mechanism Itu yang akhirnya ngebuat area powernya yang bisa dimana cukup menipis Itu yang aku sempat bilang sama Cibi sama Coci Yang mana? The Filipino style gameplay Oh iya Mereka lihat bass nya kebuka kurang bebas apa sih? Enggak ada Tapi bisa langsung hit ya Tapi mereka ingin pastikan mentalnya hancur juga bukan bass nya Betul Sekejam itu ya Sekejam itu Karena itu Tipikal gameplay mereka loh Wah luar biasa Dan bahkan kalau kita lihat dari segi tim SMG ya Dengan empat Infurage yang mereka bawakan Damage potensial mereka itu sebenarnya ada banget gitu loh Tapi ya lebih ke arah Mereka selalu diusik Dengan adanya pergerakan dari Edward juga Bukan cuma dari Renegade Seenggaknya dengan presence dia dari Edward pun Ya contohnya paling simpel tadi deh Stormy lagi santai-santai Gak salah apa-apa Ngeluarin Mystic Gas Tiba-tiba dia ditransport keluar dari inhibitor turret Dan itu adalah hal yang sangat berbahaya Karena dari segi itemnya pun Dia tidak memiliki item defense sama sekali Ngelihat ke arah saksa Oke Dia punya Blade Armor Dia punya Guardian Helmet Dan juga Aerys Belt Namun kalau kita melihat item position dari Blacklist Yang paling tinggi damage nya Di sini kemungkinan Ada di tangan dari Yue Dan juga Oheb Tidak ada magic defense Kecuali dari Tough Boots dari saksa Yang akhirnya ngebuat dia pun Gak kerasa sih sebenarnya Tapi kalau dilakukan berulang kali Ini Yue pun akhirnya bisa dibilang Dia tugas nyicilnya lah Iya Finishernya itu dengan dia Oheb Ditambah lagi kombinasi Rafaela Yang sempat sukses dibawa di area game kedua Di game ketiga Setelah di kombin sama Claude Ternyata tidak semasuk itu Kita lihat Sasa harus terpick off 3 kali Tanpa poin assist Tanpa poin eliminasi Tapi dia gak buat dia harus tinggal gap 3 ribu dengan Oheb Iya Dan kalau kita lihat ya Yue layak mendapatkan MVP Karena memang seperti yang Chuji bilang Carry damage yang cukup besar ya Cicilan dari Yue Yang gak buat dia tidak bisa dihentikan juga Dari arah sisi T5 Nol persen untuk seorang Sasa Iya Nol persen untuk Sasa Dan bahkan lihat Storny Dari seki total heal nya pun Ya dari tadi juga gak terlalu banyak nempel ya Sama Rafaela nya Tapi kalau ngomongin Sasa 0 persen ini Aku lihat memang dia tidak punya kecepatan untuk teamfight Oheb juga sebenarnya tidak terlalu banyak Kalau kita ngomongin dari segi Dia ngebukanya juga bingung gak sih Maksudnya gak ada momen dimana Blacklist bener-bener nempel gitu loh Iya dan sedangkan gimana caranya dia bisa Ngedamage deal Ketika depannya aja udah berantakan Iya Sasa nya ini kesulitan banget untuk mencari celah Ngeflanking dia juga dicari sama Reneja Iya Dia bener-bener ditekuk Dan mainin dari pasif Damage yang diberikan dari Sasa ini Nyari stak nya juga sulit untuk bisa masuk ke dalam Hmm Karena UI nya punya Netherrealm Edward nya bisa nge-CC dia Oheb nya tadi pakai Win of Nature purify aja di kejar Lihat gak? Dan yang paling menarik itu di game kali ini ya Yang niatnya dari team SMG adalah front to back Justru Blacklist Itu ngebawa smooth nya ke tengah-tengah Ataupun bener-bener di center dari set up Artinya Blacklist itu bukan front to back lagi Itu udah middle to back jadinya Bagi smooth itu sendiri Makanya jadi segi Dari segi targeting nya pun bisa dibilang Agak tricky Untuk bisa dibawakan oleh smooth di game kali ini Yang nge-buat dia yang seharusnya menjadi frontliner Akhirnya gak bisa terlalu efektif Ledakannya juga berapa kali bisa dihindari Dipecah terus Dipecah terus Dan justru tidak berugikan teman-teman dari Blacklist Yang nge-buat akhirnya efesiensi dari Xbox di game kali ini Ini bener-bener dipatahkan dengan game plan yang sudah dipersiapkan juga oleh teman-teman dari Blacklist Masuk ke mid game to late game menuju kemenangan Blacklist tadi Bener-bener udah gak terarah sebetulnya sih Team Fight yang mau dibawa Karena emang udah cenderung menerima demi menerima aja serangan yang dibuka Dari Edward dan juga sosok Renegay Untuk game yang ketiga tadi Iya Dan akhirnya yang nge-buat Blacklist pun untuk di game kali ini Bisa bilang early-nya Emang gak terlalu owning gitu loh Tapi sekalinya mereka mendapatkan snowballing tersebut Wah itu udah dari berbagai sisi Jungle area ditutup Laning phase gak dikasih sama sekali Dan bahkan resources yang bisa diambil oleh Saksa pun Itu bener-bener hilangin dari minion yang beberapa kali tadi freeze juga Ya liat aja Saksa 100% Team Fight participation Karena ya cuma ada 4 poin kill aja Iya Jadi tim SMB